Baik, untuk penyetelan pertama mesin, lakukan penyelarasan titik bawah resi prokator dengan cara memberikan penguncian dengan tang jepit. Ini bagian ke atas, bagian ke bawah, agar as tidak berputar. Kendurkan baut ini. Dan coba style di bagian cam. Di bagian cam, di bagian cam ada lubang kecil di bagian cam untuk menyetel standar cam. Karena cam di sini ada baut 2, di sini ada lubang kecil untuk menyetel standar. Ini dia. Dan silahkan style baut cam yang dua dengan memasukkan atau menyesuaikan lubang cam. Baik, setelah itu bisa kita gunakan juga setelan cam untuk menyetel titik paling bawah. Masukkan cam. Dan putar sampai mentok. Lep. Sampai mentok. Coba kencang. Coba kencang. Lakukan pengencangan. Oke. Ke belakang. Ya. Ini tidak usah dipegang, biarkan saja. Oke. Tekan. Tekan. Tekan sampai paling bawah. Oke. Lakukan juga kepala-kepala mesin lainnya. Oke. Terus putar. Ya. Oke. Masuk. Masuk sampai masuk. Ya. Sampai masuk. Putar sampai mentok. Oke. Sudah. Selesai. Ya. Selesai. Sedikit dipegang. Ditekan. Langsung. Melakukan penguncian dengan mengencangkan baut. Ya. Oke. Cukup. Baik. Seperti itu cara penyetelan titik paling bawah atau menyamaratakan resiprokator agar tidak ada perbedaan waktu naik dan turun. Oke. Kita coba setel dulu dan kita lihat hasilnya. Baik. Setelah semuanya disetting seperti tadi. Setiap kepala. Kita buka tang jepit. Dua-duanya. Oke. Kita lihat dari samping. Lihat dari samping. Sampai resiprokator naik dan turun tidak ada perbedaan. Semua seragam. Nah seperti ini. Benar-benar seragam. Ke bawah dan ke atas. Perlihatkan. Coba perhatikan sedikit-sedikit. Ini benar-benar rata dan tidak ada perbedaan dari kepala nomor satu sampai ujung. Oke. Seperti itu. Nah inilah cara penyetelan dan penyesuaian titik paling bawah resiprokator. Benar-benar sama rata. Ini sangat berpengaruh nanti saat penyetelan rotary hook dan menyangkut juga hasil jahitan juga kerapihan jahitan. Menyangkut juga putusan benang bordir. Oke. Kita lanjut. Baik. Sebelum menginjak ke hal lainnya. Ini kita sesuaikan dulu karet pengganjal sepatunya. Kita harus persiapkan. Seperti ini. Kira-kira dari plat needle ke ujung sepatunya itu ada renggang 2 mili. Seperti ini. 2 mili. Dan kita tumpuk karet-karetnya ini. Sampai kira-kira tidak menyentuh plat needle. Kita menggunakan karet-karet yang seperti ini. Karena ini lebih bagus. Silahkan coba pasang. Cek. Di tes. Jadi tiang jarum bisa dipasang di luar. Wah rambutnya. Ada putih-putih. Jadi ada kerenggangan sekitar 2 mili. Karena terlalu tinggi kerenggangannya nanti jahitan juga akan terpengaruh. Terlalu rapat juga bisa jadi kain yang di bordir bisa sobek. Atau ada tertekan terlalu dalam. Jadi karetnya diperkirakan seperti ini. Dan bisa kita pasang tiang jarum semua di luar mesin. Baik. Kita pasang tiang jarumnya. Baik. Penggantian dan penyetelan di bagian selenoid untuk jamping juga harus benar-benar keliti. Oke. Kita lihat dari resiprokator ke ujung daripada selenoid. Jangan lebih dari atau kurang dari 2 milimeter. Terlalu mepet juga akan mentok ke resiprokator. Atau terlalu jauh juga akan kurang dorongan daripada selenoid ke resiprokator. Oke. Caranya. Oke. Kalian bisa kenorkan. Karena hal ini boleh dianggap sepele tetapi salah sedikit juga bermasalah. Oke. Lihat ke atas. Coba disesuaikan dengan memutar selenoid. Yang jaraknya sekitar 2 milimeter dari resiprokator. Oke. Baik. Kencangkan. Kita lihat naik ke atas. Kalau ini diputar tidak ada mentok. Tetapi kalau kita tekan ininya langsung kunci dia. Oke. Kita cabut. Kita tekan. Langsung kunci. Oke. Ini sudah pas. Jaraknya sekitar 2 mili. Baik. Kita tengok. Oke. Nah seperti itu kira-kira. Oke. Dan itu disamaratakan semua tiap kepala mesin. Oke. 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 selamat menikmati